Intro Demi mensukseskan pemilihan kepala daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, pada 27 Juni mendatang, Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarif Fasha M.E. menggelar Rapat Koordinasi atau Rakor Pilkada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2018. Acara dilangsungkan di Geria Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Rakor tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi, Abdullah Sani, Wakapol Resta, Kasdim 0415 Batanghari, Ketua PN Jambi, Ketua KPU Kota Jambi, Anggota Panwaslu Kota Jambi, Kabak Operasional Polresta Jambi, Asisten 3 Setda Kota Jambi, serta tamu undangan lainnya. Diungkapkan Fasha bahwa rakor persiapan pilkada tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang wajib mensukseskan Pesta Demokrasi 5 tahunan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi juga mengajak seluruh masyarakat Kota Jambi untuk berpartisipasi mensukseskan pilwaku Kota Jambi, dan menghimbau kepada perusahaan swasta untuk memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mencoblos dan menggunakan hak suara mereka. Dan pendengar pemilu pilkada, terkait dengan pilkada yang sudah hitungan dua hari lagi, saya ingin mendengarkan langsung, saya dan Pak Wakil Wali Kota mendengarkan langsung apa saja yang sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, dan bagaimana persiapan pada saat pelaksanaan dan pasca pilkada nanti. Ini terkait dengan dana-dana yang sudah kami anggarkan, yang sudah kami hibahkan kepada Polresta, Kodim, KPU, dan Panwaslu juga. Tadi sudah disampaikan semua pemaparan, termasuk juga saya minta kesiapan luka. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV. Salam, Tribrata. Jambi, Ria Agustin Tribrata.